Biris, kondisi Indra Bekti semakin menurun, gomong gelantur hingga lupa nama anak. Kondisi terkini Indra Bekti dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak Rabu, 28 Desember 2022 lalu. Indra Bekti telah menjalani dua kali operasi setelah alami pembuluh darah pecah di bagian kepala sebelah kiri. Sebelumnya Indra Bekti sudah bisa makan tanpa alat bantu dan berkomunikasi seperti biasa. Namun, keluarga khawatir Indra Bekti sedikit kehilangan ingatan atau mengalami penurunan memori usai menjalani dua kali operasi. Suami dari Aldila Jelita ini disebut tidak mampu mengingat hal-hal yang terjadi baru-baru ini. Bahkan, Bekti sempat lupa dengan nama kedua anaknya, Davania Sahira dan Ababel Eleanor. Hal ini terjadi saat Bekti belum lama bangun setelah menjalani operasi panjangnya. Walau begitu, Dilap mengaku merasa bersyukur, kerasa suami masih mengingat dirinya. Dikabarkan sebelumnya bahwa kondisi Indra Bekti saat ini sedang mengalami penurunan. Tak hanya penurunan memori, presenter 45 tahun itu juga mengalami tekanan darah yang tinggi dan kelihatan kabur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!